Ternyata benar, biasa diejek aura maghrib, wajah Fuji di warung bakso jadi omongan. Selegram Fujianti Utami Putri alias Fuji seringkali menjadi sasaran ujaran kebencian warganet. Salah satunya Fuji seringkali dibilang aura maghrib. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel Muara Informasi. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Diketahui istilah aura maghrib seringkali dilontarkan netizen yang merujuk pada kulit gelap atau kusam. Kedati sering diejek aura maghrib, penampilan terbaru Fuji malah dipuji warganet. Hal ini tampak dalam cuplikan video yang diunggah akun TikTok at dimsli3101. Pada unggahan akun tersebut, tampak Fuji datang ke warung bakso bersama kedua kakaknya, Padli Faisal dan Vans Faisal. Kala itu, penjual bakso menyadari bahwa yang datang ke warungnya adalah Fuji. Ini Fuji yang di Youtube itu ya, tanya ibu penjual bakso. Bukan, jawab Fuji. Iya kayaknya deh, orang saya liatin terus mukanya. Balas penjual bakso itu lagi. Fuji sendiri tampak menakan kemeja merah dan mengunci rambutnya. Ia tampak polos dengan riasan yang cukup minim. Penampilan Fuji yang tampak polos itu sontak mengudang berbagai respons dari warganet. Heran, maghrib dari mananya? Bening begitu. Komentar warganet, glowing banget ya ini aslinya. Ibu warganet lain. Aslinya saya pernah lihat Fuji. Kulitnya kuning langsat, sebersih gitu imut. Manis banget wajahnya cuka wangi. Tulis warganet di kolom komentar. Kulitnya Fuji emang nggak putih banget, tapi nggak hitam. Malah kuning langsat, cantik banget. Timpa lainnya. Hanya itu saja informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.